Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Elie Mindartiniat. Di video kali ini saya ingin menceritakan kasus kematian Jerry Mike William. Jerry Mike William atau dikenal dengan panggilan Mike, lahir di Florida pada tanggal 16 Oktober 1969. Dia mempunyai seorang kakak yang bernama Nick, dan mereka berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ibunya bernama Cheryl, bekerja sebagai pengasuh anak, dan ayahnya seorang sopir. Namun Mike dan Nick adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti. Mereka sekolah sambil bekerja untuk membantu keuangan keluarga mereka. Tapi bersyukur, Mike William merupakan anak yang sangat berprestasi. Ketika di SMA, ia jatuh cinta pada seorang gadis yang bernama Dennis. Dennis adalah gadis cantik di sekolahnya, dan merupakan gadis yang sangat populer karena ia seorang anggota Cheers Riddell. Mike dan Dennis bersahabat akrab juga dengan Brian dan Kathy. Persahabatan akrab mereka berlanjut sampai ke universitas. Maksudnya setelah di universitas pun, mereka berempat ini tetap akrab dan bersahabat. Setelah lulus dari universitas, Mike dan Dennis menikah dan Brian menikah dengan Kathy. Jadi mereka sama-sama menikah ya. Mike yang seorang pekerja keras akhirnya berhasil membeli sebuah rumah mewah, dan hidup senang bersama Dennis, istrinya yang cantik. Sedangkan Brian bekerja sebagai agent asuransi. Ini sudah jelas di sini bahwa Mike William dan istrinya Dennis hidup lebih sempurna daripada Brian dan Kathy. Mereka mempunyai rumah besar, anak yang sehat, dan terlihat sangat rukun. Suatu hari, Brian menemukan istrinya Kathy berselingkuh. Brian sangat marah, tetapi ia tidak mencerahkan Kathy. Lalu ia curhat pada Dennis, istri dari Mike. Namun Mike dan Dennis tidak bisa membantu Brian atas perselingkuhan istrinya tersebut. Dan pada tanggal 16 Desember tahun 2000, Mike pergi untuk berburu bebek di Danau Seminol. Ya, ini merupakan kebiasaan penduduk di Florida sana untuk berburu pada musim dingin, berburu bebek yang berkeliaran bebas di Danau Seminol. Kalau kita di sini, bebeknya diperihara, dikandangin, tapi di sana banyak bebek-bebek yang bebas dan berkeliaran loh. Namun tidak seperti biasanya, hari itu Mike tidak pulang ke rumah. Biasanya sore hari ia sudah pulang, bahkan ini sampai jam 12.12 pun ia belum pulang. Akhirnya Dennis panik dan dia melaporkan hal ini kepada polisi. Polisi segera mencari Mike William di Danau Seminol, namun ia tidak menemukan Mike. Para polisi itu hanya menemukan mobil Mike yang terparkir, namun tidak ada Mike di sana. Pada malam itu pencarian tidak menemukan hasil, akhirnya para polisi melanjutkan pencarian di esok harinya. Dan keesokan hari yang tersebut, para polisi ini menemukan hukecil milik Mike lengkap dengan senter dan alat berburu di dalam perahu tersebut. Hari itu juga pencarian Mike tidak menemukan hasil, hingga kemudian berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan Mike tetap tidak ditemukan. Akhirnya pihak kepolisian menyimpulkan bahwa Mike jatuh dari perahunya dan mati tenggelam di danau. Dan jasadnya tidak ditemukan, ini mungkin dikarenakan dimakan buaya. Tetapi ibunya Mike, Cheryl, merasa tidak percaya bahwa anaknya ini dimakan buaya. Memang sudah banyak kejadian, orang-orang yang berburu di danau senyum minol tersebut, mati tenggelam dan dimakan buaya, namun jasadnya tidak habis. Selalu ada sisa, karena buaya-buaya tersebut tidak akan memakan tubuh manusia sampai habis atau secara utuh. Jadi kira-kira Mike ini kemana jasadnya ya? Ditambah lagi, ibunya melihat rompi yang dipakai Mike waktu berburu masih utuh. Kalau ia dimakan buaya, maka rompi itu akan sobek-sobek karena gigitan dari buaya. Punya Mike terus berjuang untuk pencerai Mike William, anaknya yang hilang tersebut. Sampai akhirnya ada pihak yang bersimpati pada ibunya, Cheryl, lalu mengangkat kisah kematian Mike sebagai film dokumenter. Ibunya Cheryl tetap meminta pada pihak kepolisian untuk selalu mencari jasad Mike yang hilang. Namun tidak ada orang yang percaya bahwa Mike masih hidup, karena Mike sudah dinyatakan mati tenggelam di danau oleh pihak kepolisian. Dan ini juga membuat Dennis, istri Mike atau menantunya Cheryl marah karena Dennis juga menganggap Mike sudah mati. Dan Cheryl, ibu dari Mike, tetap pada pendiriannya bahwa Mike tersebut tidak mati tenggelam. Melainkan telah terjadi sesuatu yang buruk terhadap Mike, anaknya yang tercinta itu. Sekitar 6 bulan kematian Mike, istrinya Dennis segera mencairkan uang asuransi Mike yang sebesar 1.500.000 dolar Amerika atau sekitar 21 miliar kalau sekarang ya. Inilah yang sangat fantastis. Ibu Mike, yaitu Cheryl, tambah curiga karena beberapa waktu lalu Mike pernah curhat kepada bos di tempatnya bekerja bahwa ia mengalami kesulitan keuangan. Semua ini dikarenakan istrinya Dennis memakai kartu kredit hingga melewati limit yang sanggup dibayar oleh Mike. Namun Cheryl tidak punya bukti untuk menuduh menantunya yang telah berbuat jahat kepada anaknya. Sehingga polisi tidak melakukan penyelidikan apapun apalagi menangkap Cheryl. Ya emang tidak ada bukti ya. Uang asuransi Mike William gampang cair mungkin itu karena dibantu oleh Brian yang merupakan agent asuransi dan Brian ini merupakan teman akrabnya. Sudah tahun kemudian si Brian mencerahkan istrinya lalu menikah dengan Dennis, mantan istri Mike sahabatnya yang meninggal dunia itu. Lalu Brian tinggal di rumah Dennis yang merupakan rumah hasil jerih payah Mike William. Ini tambah membuat ibunya Mike seri, aduh gimana gitu ya. Bertambah curiga dan bertambah marah tapi tetap saja ia tidak mempunyai bukti. Tapi di sini rumah tangga Dennis dan Brian juga tidak bertahan lama karena Dennis selingkuh di tahun 2012 dengan pria idaman lain. Hal ini membuat Brian sangat marah dan mengancam akan membunuh Dennis. Brian juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Dennis. Ya ini mungkin karena cemburu. Sehingga Dennis melaporkan Brian kepada polisi dan akhirnya Brian ditangkap. Pada persidangan Brian ini nyatakan bersalah telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pengancaman pembunuhan atas Dennis. Dan Brian dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Dennis juga memohon pada polisi agar jangan melepaskan Brian karena ia merasa takut akan ancaman Brian tersebut. Setelah Brian ditangkap dan dipenjara, Dennis pun menikah dengan pria idaman lainnya itu. Nah disinilah akhirnya semuanya terbongkar. Pernah mendengar cerita, sepandai-pandainya Tupai melompat, suatu hari pasti akan jatuh juga. Brian karena tidak terima dirinya dihukum 20 tahun penjara dan Dennis enak-enakan bersama pria idaman lain akhirnya membuat pengakuan pada polisi bahwa dulu ia dan Dennis lah yang telah merencanakan dan membunuh Jerry Mike William, suami dari Dennis. Dan ternyata lagi dari pengakuan Brian, ia dan Dennis sudah lama selingkuh. Sudah sejak tahun 1997. Saat Brian memergoki istrinya Katie berselingkuh dengan pria lain dan Brian curhat pada Dennis, akhirnya berawal dari sana, mereka sering bertemu, saling curhat, mereka juga merupakan teman atau sahabat akrab dari remaja. Nah dengar istilah Jawa, Witing Trisno Jelaran Soko Kulino. Cinta itu bisa muncul karena seringnya kebersamaan. Dan itu juga lah yang dialami oleh Dennis dan Brian. Karena seringnya mereka bersama-sama, saling curhat, akhirnya mereka saling jatuh cinta dan selingkuh. Barri dari tahun 1997 ke tahun 2000, tahun kematian Mike, Dennis dan Brian ini sudah 3 tahun selingkuh. Lalu dimulailah perencanaan itu. Hari itu, Brian sengaja mengajak Mike untuk berburu dan Dennis meyakinkan Mike untuk ikut berburu bersama Brian. Dan Brian dan Mike pergi ke Danau Semino dengan mengendalai bil masing-masing. Ya mungkin untuk menghindari kecurigaan apabila nanti terlihat Brian yang membawa Mike, maka Brian akan dicurigai sebagai pembunuh Mike. Sampai di Danau Semino itu, Brian mengajak Mike ke tempat yang sepi, lalu sengaja mendorong Mike dari perahunya. Brian berpikir bahwa Mike akan jatuh dan tenggelam. Tetapi ternyata Mike bisa berenang dan ia berenang ke tepian sampai ia mencapai akar pepohonan. Hal ini membuat Brian takut dan segera menembak kepala Mike. Saat Mike sudah tewas atau meninggal, Brian segera mengambil dan menguburkan mayat Mike di daerah berlumpur yang tidak jauh dari Danau Semino tersebut. Bersama polisi, Brian pergi menemukan jasad Mike yang telah ia kubur pada tahun 2000 dulu. Dan pada akhirnya Dennis pun ditangkap. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa bisa mengajukan pembebasan bersarat. Hal ini membuat ibunya Mike William seril, sangat senang dan sangat bersyukur. Yah, beginilah hati seorang ibu. Memang benar kalau ada orang yang berkata, di dunia ini yang sangat mencintai seseorang itu adalah ibunya atau ibu kita sendirilah yang paling mencintai kita. Akhirnya Tuhan memberikan jalan untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Nah, sahabat semua, mungkin cukup ini dulu video saya sekali ini. Terima kasih banyak karena sahabat semua sudah menonton. Kalau ada kritik dan saran yang membangun, silakan komen di bawah. Dan terima kasih banyak.